Intro Sahabat Kompas.com, ribuan driver online dari beberapa daerah melakukan aksi protes di depan kantor gubernur Jawa Tengah pada Senin 7 Maret 2022. Mereka memprotes kebijakan aplikator soal penyesuaian tarif yang dianggap merugikan pihak pengemudi. Kumas Asosiasi Driver Online Jawa Tengah Astrid Jovanka mengatakan pendapatan mereka menurun dari 7.400 rupiah menjadi sekitar 6.000 rupiah. Menurutnya, angka kesejahteraan para driver online banyak yang belum layak, terutama di saat kondisi pandemi seperti ini. Selain itu, Astrid juga menyinggung soal kesehatan driver online yang selama ini tak diperhatikan oleh aplikator. Untuk itu, ia meminta kepada pemprov Jawa Tengah untuk bisa lebih memperhatikan nasi para pengemudi Ojol. Sebab menurutnya, driver Ojol termasuk buru harian lepas yang di dalam UU Ketenaga Kerjaan juga ikut diatur. Menanggapi hal ini, Kepala Disu Provinsi Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengatakan akan memanggil empat aplikator Ojek Online pada pekan ini. Nantinya, para aplikator akan membantu beberapa hal yang dikeluhkan para driver, diantaranya mengenai bonus serta perlindungan lewat BPJS Ketenaga Kerjaan. Terima kasih telah menonton!